Hai kali ini saya dapat pesanan dari Mas Pingyi Lampung dia ingin digambarkan kuda Niel enggak tahu kenapa ya dia minta kuda Niel padahal bodangnya itu besar ya pertama-tama kita bikin matanya baru kita bikin mukanya mukanya itu dia ya agak gimana gitu jadi kita bikin pelan-pelan ya teman-teman ya kita bikin hidungnya hidungnya kita bikin besar karena kuda Niel disini bukan realis ya teman-teman jadi enggak semacam kartun ya memang supaya tidak terlalu serius giginya itu yang bawah itu kuncing ya panjang tapi kita bikin pendek aja tak punya berat takut kuda Niel ini sangat besar ya kawan-kawan jadi dia lah binatang yang paling besar nomor tiga setelah gajah dan kata-kata jadi dia itu sangat besar kita bikin badannya jadi badannya itu sangat besar tapi lagi kecil badannya itu kecil badannya itu kecil badan kuda Niel itu besar seberat 3000 kg loh sangat besar sekali jadi kaya kalau lagi menguap itu bukan muap ya kalau mulutnya dibuka lebar-lebar itu bukan muap dia itu seperti memberi peringatan kepada kita jangan sama-sama dekat gitu loh jadi bukan muap kita beri warna hitam sebagai ya seperti tidak kelihatan gambaran tuh agak dalam gitu lalu pinggir-pinggirnya kita tebalinnya lalu pinggir-pinggirnya kita tebalinnya lalu pinggir-pinggirnya kita tebalin boleh tidak kuda Niel ini berapa larinya tuh kencang loh dia itu bisa berlari 28-30 km per jam sangat cepat ya teman-teman tapi dia itu sebenarnya tidak pandai berenang adik-adik ya dia itu pintar berenang kalau makan waduh tadi yang kita lihat makan satu semangka itu satu kali makan walaupun namanya kuda Niel ya adik-adik tapi dia itu nggak ada hubungannya dengan kerabatan dan kuda atau babi tapi dia itu keluarganya paus atau lumba-lumba itu ya nggak tahu itu itu menurut ilmuwan bukan menurut saya ya itu aja ya teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih